Pada Bapak-Bapak, 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 Kepolisian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak-Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa sore, salam sejahtera bagi kita semua. Anda pohon dari kami, karena kami menjunjung menghormati setiap orang lain yang juga punya kehormatan dan menghormati orang lain dengan sebaik. Kita sudah sampai di puncak rangkaian aksi kita di kesempatan hari ini. Catat ini baik-baik, karena ini akan menjadi sejarah yang berharga. Baik bagi diri kita, atau bahkan bagi rangkaian sejarah gerakan burung Indonesia dan dunia. Dan bahkan bila ada yang tidak berkeberatan, simpan baik-baik setiap dokumentasi kita, foto-foto kita, semua orasi-orasi kita, nama kawan-kawan yang hari ini ikut sampai akhir aksi, itu akan menjadi sejarah jejak yang akan menunjukkan generasi selanjutnya bahwa mereka sampai pada titik tertentu di masa nanti oleh karena jejak yang sudah kita buat sejak sekarang ini. Karena sejarah di masa datang itu dirancang dan juga tidak terpisahkan dari apa yang hari ini kita kerjakan. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak? Hidup buruh? Tidak! Hidup rakyat Indonesia? Bapak-bapak perat juga rakyat. Betul? Hidup rakyat Indonesia? Hidup rakyat Indonesia? Hidup! Ada beberapa hal lagi yang perlu ditekankan, bahwa perjuangan kaum buruh, itu sekali lagi saya ingin menegaskan, bahwa pada dasarnya kita tidak berhenti hanya pada perjuangan normatif, upah, jam kerja, dan seterusnya. Itu pasti. Tetapi tidak cukup hanya itu. Karena kita ingin melakukan satu perjuangan yang menjadi rahmatan lil alamin. Betul tidak kawan-kawan? Rahmatan lil alamin. Maksudnya apa? Maksudnya yang kita perjuangkan ke depan, sisi yang lebih adil, demokrasi yang sejati, dan kemudian kepemimpinan sisi tata negara yang sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Sehingga yang akan dihasilkan dan negara berjalan dengan sebaik-baiknya. Dalam bentuk, kesejahteraannya harus sudah semakin meningkat dari waktu-waktu. Bermasuk aparat kita, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak polisi ini yang di lapangan, mohon maaf perwira menengah ke bawah, perwira pertama, boleh ditanyakan ke mereka. Sudah sejahtera belum mereka sampai hari ini kira-kira? Sudah sejahtera belum, Pak? Sejahtera dan pengertian, kalau sampai nanti dia pensiun, dia sudah tidak dipusingkan tentang masa depan dirinya dan anak-anak di belakang. Dia juga sudah tenteram bisa beribadah bahkan dia bisa menunaikan bagi yang muslim ibadah haji dan seterusnya. Lahir dan batinya sudah tertuntaskan, itu salah satu ukuran bahwa kesejahteraannya itu semakin meningkat dari waktu buang. Kemudian tadi persoalan-persoalan perempuan diperlakukan dengan seadil-adilnya, menjunjung tinggi kehormatan perempuan, tidak merecehkan dalam bentuk apapun perkataan, tindakan, penglihatan, dan seterusnya. Terhadap alam, kita tidak akan merusak alam bahkan sebaliknya memelihar. Kita tidak akan mengeksploitasi gunung kendang untuk dibangun pabrik semen. Kita tidak akan mengeksploitasi gunung emas di pripot, kita akan melestarikannya. Kita akan melestarikan semua sumber daya alam Indonesia yang kita punyai dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan mengunduli hutan-hutan sehingga mengakibatkan bencana, longsor, dan seterusnya. Yang kita perjuangkan tidak hanya berhenti di pabrik, tapi perjuangan kita bercita-cita untuk menciptakan rahmatan til alamin. Agar buruh di pabrik-pabrik itu tidak habis-habisan bekerja hingga masa tua, lalu kemudian dia kebingungan nanti setelah sudah tidak berhasil. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka, untuk memulai itu semua, kita mengerjakan dari sekarang ini. Bergerak di hari burus dunia, dan selepas dari hari ini, kawan-kawan perkuat organisasi kita, dan perkuat cakrawala berpikir kita dengan belajar dan berpusat. Setuju, kawan-kawan? Hidup, puluh! Hidup, puluh! Sebentar lagi akan kita akhiri. Bapak-bapak, aparat yang saya hormati, mohon sabar sejenak, karena kita sudah koordinasikan, sebentar lagi tidak sampai sengaja, insya Allah kita akan tutup dengan doa. Setuju, kawan-kawan? Sesemangat, kawan-kawan? Masih ikhlas perjuangan kita? Insya Allah kalau kita ikhlas, perjuangan kita akan mendapatkan rahmat. Betul, kawan-kawan? Masih ikhlas, kawan-kawan? Masih ikhlas? Mudah-mudahan perjuangan kita diridui oleh Allah SWT. Mudah-mudahan perjuangan kita akan mendapatkan rahmat, dan Allah merahmati dan meridui perjuangan kita. Setuju, kawan-kawan? Karena kalau perjuangan kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah, seberat apapun rintangannya, insya Allah akan bisa kita lalui dengan siakin-iakinya, dan dengan sekuat tenaga. Amin. Ya Rabbala Amin. Setelah nanti dicukupi dengan doa, kita akan berkumpul dulu, di satu titik, untuk kita berkumpulasi singkat, mengevaluasi, sebelum nanti kita mengubarkan diri dan ikuti komando sesuai arahan. Jelas, kawan-kawan? Sampaikan kepada yang hari ini tidak terlibat, bahwa hari buruh sedunianya setahun sekali. Walaupun tanggal merah bukan holiday, kita boleh berlibur, kalau penindasan terhadap kaum buruh sudah selesai, dan tidak ada lagi tipu di Indonesia. Bagaimana mungkin hati kita bisa rian gembira, ketika kita datang ke Jawa Pasiput, datang ke Great Indonesia, datang ke Canjubang, masih ada buruh yang merana. Bagaimana mungkin kita bisa tersenyum gembira, ketika ada buruh, yang upahnya saja masih di bawah, yang bahkan untuk membeli susu anaknya saja, tidak pernah mencukupi dengan selayak-layak. Bagaimana mungkin hati ini bisa tenderam, ketika ada kebatilan di depan mata. Bahkan bagi muslim, mereka tidak mendapatkan ridho, ketika melihat kebatilan, lalu dia diam saja, tanpa berupaya sesudah kita. Karena sebaik-baiknya kalau muslim, dia tidak abai atas kebatilan yang diketahuinya. Setuju kan kawan-kawan? Maka, kita mulai perjuangan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian kita istikomah dengan perjuangan kita, karena kebenaran, walau ditutupi oleh propaganda apapun, walau ditahan dengan senjata dan peluru apapun, walau dihadiran dengan kekuatan apapun, kebenaran tidak pernah bisa dihelang-helang. Betul kawan-kawan? Keadilan tidak pernah bisa ditutup-tutupi. Cepat atau lambat, pasti keadilan tidak bisa ditawar-tawar. Yakin kawan-kawan? Yakin kawan-kawan? Hidup! 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 Polisi yang mencintai rakyatnya? Hidup! Hidup! Polisi yang tidak diam saja, tidak melihat kebahagiaan? Hidup! Hidup! Polisi yang tidak mengedepankan abangansi di hadapan rakyatnya? Hidup! Hidup rakyat yang berjuang untuk kepentingan bersama-sama. Hidup! Selamat sore, Mohon dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan dan sepelepas dari asli hari ini kampanye kan kabarkan melalui media sosial yang kawan-kawan punya. Twitter, Facebook, blog, Youtube agar Indra Mayu bisa dilihat aslinya oleh kawan-kawan kita di Kalimantan Timur. Agar kawan-kawan Sumatera Utara tahu, agar kawan-kawan di Sumbawa di Timah Tau, kawan-kawan di daerah-daerah lain yang jauh mereka terkabarkan bahwa hari ini ratusan ribu buruh di berbagai prosok bergerak. Dan dari kawan-kawan Dewan Polis Nasional mengucapkan salam hormat kepada kawan-kawan buruh indra mayu yang hari ini bergerak. Selamat hari buruh sedulia tahun 2017. Pilih plus buat kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.